Tuh deg-degannya gimana, Tem? Waktu itu udah gak deg-degan sih, Bu. Kayak, yaudah berikan yang terbaik aja, udah gitu. Dan lucunya, yang di Vienna itu, ada penonton, penonton boleh masuk. Jadi itu mama beneran ikut masuk, gitu, Bu. Jadi ada yang nonton, beneran. Itu ujian teori dulu, ya? Ujian teori dulu. Betul, ujian teori dulu. Dari berapa peserta, Ter? Gak inget ya, berapa peserta, terus keterimanya berapa? Dulu 200, terus kayaknya kepotong 70-an lah waktu yang teori itu. 130-an, waktu semester saya, yang keterima 15, kalau gak salah. Itu lumayan banyak waktu semester saya, karena banyak yang lulus. Jadi dari 200-an, 15, kamu masuk, ya? Sebagai orang Indonesia, ya? Nah, saya dengar juga, waktu itu, Tera pernah cerita, profesornya sampai mikir, kamu sebenarnya kayak udah tinggal di Jerman, ya? Karena kemampuan bahasa. Oh, betul. Itu gimana tuh, Ter? Itu yang di Wurzburg, yang di kota Baharia lainnya. Waktu saya setelah audisi, dia tanya, kamu, kamu udah tinggal di sini? Kamu persiapan audisinya di Jerman? Atau di Indonesia? Dia tanya begitu. Terus saya bilang, di Indonesia. Dia bilang, wah, bagus banget, gitu lah, kira-kira. Karena memang sebenarnya banyak orang yang memang sudah, kayak gini, di sini, Bu, kalau misalnya kita mau sekolah musik, ini yang saya dengar, ya, Bu, untuk orang Eropa, atau orang Jerman, orang Austria, mereka gak harus lulusin SMA. Jadi mereka tuh langsung kayak kelas 10, gitu, setelah ujian ada satu kayak, mungkin kayak UAN kita gitu, Bu, langsung menjurus, gitu. Jadi di sini tuh kayak macam SMK, atau apa tuh di-appreciate banget, gitu. Jadi maksudnya langsung terjun ke praktek, gitu. Terserah bidangnya apa. Nah, itu tuh banyak yang udah ke bidang musik, yang kuliah-kuliah musik ini, Bu. Jadi dia udah masuk di Universitas Musik, tapi sebagai yang, apa ya namanya, kayak, yang sangat berbakat, gitu. Emang ada kelasnya, gitu, Bu. Ya, ada talent, special talent, kelas, gitu. Iya, iya. Yang kayaknya universitas atau konservatori di Eropa, pada cari-cari ke SMA-SMA, gitu, ya, Ter. Yang jadi yang berbakat-bakat mungkin, mereka panggil untuk audisi, dan untuk masuk lebih awal, ya, berarti, ya. Dan mereka kan juga punya SMA musik, gitu, kan, Bu. Nah, itu kayak, biasanya kerjasama, kayak yang di Berlin itu kerjasama-sama, tempat saya kuliah di Berlin ini, gitu. Sama Universitas yang saya kuliah itu, gitu. Nah, sedikit flashback, yang istimewa juga, Tera, dulu waktu SM, sekolah menengah atasnya, bukan SMA, ya. Betul. SMK, ya. SMK. SMK, saya ingat di Lorenzia, ambil perhotelan, ya, Tera. Pariwisata. Pariwisata. Tapi jurusan travel, ya, dulu, ya. Betul, betul. Perjalanan. Nah, itu karena memang niat banget semua sekolah musik, sehingga nggak mau bersinggungan dengan yang namanya Fisika Matematika, ya, Tera. Ngapain, ya. Jadi, jadi gini, Bu. Kan, ya, karena kan saya dari TK, dari Lorenzia, ya. Nah, terus itu ada pilihannya SMA sama SMK Pariwisata. Nah, terus kan ikut tahu sendiri di Indonesia, kalau yang masuk SMK itu apa sih, gitu kan. Nggak pinter-pinter banget, gitu kan. Itu kan para bikinannya. Orang, misalnya masuk SMA, Tera. Apalagi kalau masuk IPA, gitu ya. Benar, benar. Nah, terus saya waktu itu dari SMP, udah tes masuk, nih, SMA. di Lorenzia. Udah, aku terima. Terus, abis itu mama kayak, Tera, mau nggak masuk SMK Pariwisata aja, gitu. Ngapain masuk SMA? Maksudnya, kalau emang udah tujuannya jelas, gitu, mau kuliah piano. Dan terus kan dulu SMA Lorenzia tuh lumayan, Bu. Kayak sainsnya, pakai bahasa Inggris. Terus, apalagi kelas satu SMA-nya, gitu loh, Bu. Sebelum penjurusan. Banyak laborat, banyak praktek di labor, gitu-gitu. Terus, kemudian, nanti nggak ada waktu main piano daripada stress, gitu kan. Gimana kalau masuk SMA? Nggak ada waktu pelatihan, ya. Betul. Nah, terus kayak, yaudah sekarang SMK kan, maksudnya kita kan sering keluar kota, atau maksudnya sering pernah juga yang keluar negeri. PKL, PKL tuh saya ingat kamu tuh, PKL. Iya, bener-bener. Nah, itu kayak apa ya? Terus, suka pakai atas lagam PKL, les piano, ya. Oh, iya, betul-betul-betul-betul. Kan saya murid paling malem dulu, ya, Bu. Nah, terus, ya itu maksudnya mama juga pikir, yaudahlah, mengembangkan kemampuan komunikasi juga, dan lain-lain, gitu loh. Kalau misalnya kita jadi turga, itu atau apa, kan. Ya begitu, kira-kira, Bu. Nah, sekarang kita masuk chapter di Austria, ya. Nah, ini kayak cerita bersambung, nih, Ter. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Nah, chapter di Austria, gimana, Ter? Kesan-kesannya kuliah di Austria, and then, apa kendala-kendalanya, and then, bagaimana kehidupan di sana. Bisa cerita sedikit saja, diringkas saja, gitu. Oke. Saya kan di Austria lima tahun, ya, 2011 sampai 2016. Waktu itu saya umur 17, tuh, Pak Austria. Sebenarnya di Eropa itu umur 17 masih anak di bawah umur. Nah, waktu itu sebenarnya mama masih mau tahan saya setahun, nih, setelah audisi keterima dan lain-lain, makin mau tahun setahun di Indonesia. Tapi terus profesor saya bilang, udah, nggak apa-apa, kesini aja langsung, gitu. Soalnya, ngapain lagi kamu tahan-tahan, gitu, kan. Terus, karena masih di bawah umur, butuh wali, nih, Bu. Sampai profesor saya, butuh wali saya, gitu. Untuk 6 bulan sampai saya umur 18, gitu, kalau nggak salah. Jadi guardian parents, gitu, ya. Ya, gitu, kira-kira, lah. Jadi, maksudnya, pokoknya nggak ada yang terjadi sesuatu, lah, sama saya, gitu. Kira-kira. Nah, terus, kuliahnya susah di Austria, Bu. Karena sistemnya, apalagi bachelor-bachelor, tuh jauh lebih susah. Teorinya tuh banyak banget. Sejarah musik dan lain-lain, apalagi waktu 2 semester pertama, tuh. Banyak banget teorinya. Dan kebetulan sistemnya yang di Austria itu, misalnya 2 semester pertama, nih, perkuliahan saya nggak lulus, saya nggak bisa masuk ke semester ketiga, yang gitu. Jadi, waktu itu beneran kayak belajar, 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 belajar. Apalagi bahasanya baru semua. Latihan pun kali udah kayak apa, ya. Kendalanya waktu itu di Austria adalah, karena Austria kan konservatif. Minggu, sekolahannya tutup. Universitas tutup. Kita nggak bisa latihan. Makanya, terus saya bilang sama mama, saya waktu itu masih tinggal di dorm, kan. Makanya, ini butuh piano, deh, gitu, kan. Butuh apartemen sendiri, butuh piano, karena emang beneran susah latihan, dan lain-lain. Terus, yaudah, sama mama, yaudah cari gigi, gitu. Terus akhirnya, makanya, saya punya piano di rumah, cari apartemen, yang gitu-gitu. Nah, terus, ya, sebenarnya saya bilang, satu tahun pertama itu yang paling susah. Terus, emang beneran waktu di Austria, saya beneran cuma kuliah, belajar, latihan, yang gitu-gitu. Nggak ada jalan-jalan, nggak ada pacaran, ya. Nggak boleh. Nggak ada ngafe-ngafe, udah nggak ada tuh ya, minum-minum bir, belum, belum. Nggak, 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 nggak. Tiga tahun pertama kayaknya enggak, Bu. Terus, emang waktu itu beneran, maksudnya emang beneran yaudah fokus gitu kan kuliah, gitu. Terus, yaudah gitu sih, Bu. Yang di Austria, nah, kendalanya lain lagi adalah. Waktu di Austria, dulu update jurusannya apa, Ter? Performance. Tiano solo performance, gitu. Tiano solo performance. Nah, terus, ya kendala lain ada di Austria, karena seperti yang saya bilang, Austria itu kan masih lebih konservatif. Kami sebagai, apa, mahasiswa asing, itu kita nggak, susah banget untuk kerja, gitu loh. Jadi, di situ saya sama sekali nggak ngajar, sama sekali nggak apa, nggak, nggak, nggak kerja sambilan, gitu. Nggak, nanti di Austria. Terus, gitu sih, Bu, kalian, Austria. Tapi saya ingat ya, dulu memang kita agak flashback lagi sedikit, perjuangan mama memang luar biasa ya, Tera. Maksudnya, saya ingat banget dulu mama pernah bilang, saya memang mati-matian buat Tera, gitu. Maksudnya, dalam artian, dari segi biaya juga, pastinya ya, maksudnya, walaupun kamu sekolah di negeri, di Austria, tapi tetap living cost, kayak kamu request, mau ada piano di apartemen, gitu. Itu kan, ya, itu kan butuh biaya ya, pasti. Betul. Atau kamu dulu beli di Austria? Beli. Karena waktu itu, kita mikir-mikir, maksudnya, sewa sama beli, mendingan kita beli aja, maksudnya, sebagai investasi juga, kan. Yang dimana sekarang, pianonya saya bawa ke Berlin juga. Oh, I see. Yang keren itu ya, yang keren. Iya. Wah, keren, keren, keren. Nah, itu kan, maksudnya, seperti-seperti itu, memang, ya, balik lagi, memang peran orang tua, dalam hal pendidikan anak, itu sangat penting banget ya, Tera. Ya, saya sudah lihatlah, orang-orang yang berhasil, memang peran dari orang tuanya, itu sangat luar biasa, kalau saya bilang. Ya, jadi, kayak mama juga mungkin cerita sama saya, saya pokoknya, apapun, untuk pendidikan, jangan sampai putus sekolah. Pokoknya, Tera ini harus sampai, master degree, Bu Arda. Gitu. Jadi, ya, ternyata, ya, memang harus seperti itu, gitu ya, kan, Ter. Nah, sekarang, perjalanan, dari Austria, Berlin. Oke. Austria, Berlin, itu, nah, gimana tuh, waktu tamat, berapa tahun dulu, tamat bachelernya? Oke, saya waktu itu kan kira-kira lima tahun, karena waktu itu ada perubahan, sebelum bachelor master di Austria itu, mereka punya sistem lain nih, Bu, diplom itu, itu enam tahun. Nah, saya udah nyelesaikan empat tahun. Nah, di tahun ke, setelah saya lulus yang empat tahun itu, saya tuh belum dapet bachelor. Pokoknya singkat cerita adalah, saya mau pindah jurusan. Gitu. Tapi, gak bisa, kalau saya mau pindah jurusan, saya harus ngulang lagi dari semester satu. Gitu. Waduh. Waktu itu, terus kan kayak, pas itu lagi ada mama juga disini, tahun 2016, eh, 2015, waktu itu. Terus, kayak, pokoknya kita diskusi, 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 kenapa waktu itu juga pikirnya mau pindah jurusan antara chamber music atau vocal accompaniment, karena, saya akhirnya mikir ke lebih lanjut lagi nih, kayak, setelah kuliah musik itu apa sih? gitu maksudnya. Gimana sih? Karena pertama, saya ngeliat kolega-kolega di musik, di universitas itu, gimana ya jelasinnya, Bu? Kalau kita di Eropa itu beneran sendiri-sendiri banget gitu loh, Bu. Gak ada yang kayak nge-gang-nge-gang, gak tau gimana tuh. Gak ada yang kayak nge-gang-nge-gang, Beneran, Bu. Terus, abis itu, temen-temen saya nih, misalnya yang ngambil biola, cello, dan lain-lain, mereka tuh di, setelah tahun kedua, mereka tuh punya kelas orkestra, yang lain-lain, jadi mereka lebih kumpul. Sementara kita, Bu, yang piano, pianis. sendiri banget gitu loh, Bu. Terus, abis itu, Sehingga jadi agak nerd ya, kadang-kadang ya, karena laki-laki-laki-laki. Terus, abis itu saya mikir-mikir, untuk jadi sukses banget sebagai pianis, itu tuh kayak piramid gitu loh, Bu. Maksudnya, banyak banget masih harus dihadapin gitu kan. Bukan cuma karena kita lebih bagus, tapi channelnya lah, dan lain-lain gitu kan, itu kan lumayan susah gitu kan. Nah, terus, saya mikir nih, emang kan dari dulu saya suka, ngiringin juga kan, dari Indonesia pun, ngiringin choir kek, atau biola, atau apalah gitu lah, Bu. Nah, terus, abis itu saya emang suka sama sastra, sama puisi, dan lain-lain. Terus akhirnya, saya ngambil, apa ya namanya, Bu, kelas, kelas, yang emang untuk vocal accompaniment juga, untuk ngeliat nih, saya lebih cocok mana sih chamber music, atau vocal accompaniment. Terus, di situ, oh, vocal accompaniment tuh, oke juga, dan kebetulan waktu itu, ada beberapa orang Indonesia, yang kuliah nyanyi juga, di, Viena. Terus, yaudah, saya sambil ngiring-ngiringin juga, gitu, kayak kita ada konser-konser, dan lain-lain. Terus, yaudah, saya memutuskan, saya bilang, ma, yaudah, udah mantep nih, mau ngambil vocal accompaniment. Tapi, waktu itu kan ada kendala sama si Viena ini. Terus, somehow gimana, 2015 ke-16, itu mereka ganti sistem nih, bachelor master. Akhirnya, pokoknya waktu itu, diperjuangkan, sama ada satu profesor lain, yang bukan profesor saya, itu diperjuangkan, pokoknya saya bisa dapet bachelor, supaya bisa apply master, entah di Viena, entah di tempat lain. Atau di mana. Nah, makanya, 2016 terus saya apply yang di sini, yang di Berlin, karena gurunya itu, profesornya itu, yang paling top untuk vocal accompaniment itu. Betul. Nah, terus saya, waktu itu kayak, nothing tulus lah, maksudnya, sebenarnya Berlin itu beneran plan B, Bu. Nggak direncanakan, karena emang saya, saya nggak suka Berlin dulu, Bu. Terima kasih. Terima kasih.